Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 12 akan membahas kasus tentang Alibaba and Global Supply Chains yang bersumber pada chapter 17 e-book international business competing in the global marketplace. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka kenalkan dulu nih anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Faiza Ikramina Indilah, yang kedua ada Mahlinda, dan yang ketiga ada Sabrina Hasyati. Sebenarnya, gimana sih ceritanya Alibaba yang didirikan pada tahun 1999 oleh Jack Ma dan juga strateginya hingga menuju kesuksesan sebagai raksasa e-commerce di Tiongkok hingga mendunia? Yuk, langsung aja kita simak penjelasannya. Globalisasi bukan hanya sebuah ungkapan tentang mendunianya sesuatu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti transportasi, teknologi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan lainnya. Globalisasi yang sedang berjalan sekarang adalah suatu bentuk upaya perluasan, eksplorasi, dan percepatan yang tersipta dari adanya pertukaran pandangan dari aspek kehidupan sosial kontemporer seluruh dunia berupa pergeseran dari ekonomi yang tertutup menuju ekonomi mendunia yang saling berkaitan dan ketergantungan. Globalisasi ekonomi terdiri atas dua aspek, yaitu globalisasi pasar dan globalisasi produksi. Globalisasi pasar merupakan upaya penggabungan banyak pasar nasional yang berbeda dari banyak aspek untuk menjadi sebuah pasar global yang mendunia. Hal ini didorong untuk mempermudah akses jual beli skala internasional yang dulunya pernah menjadi pertimbangan tentang selera dan pandangan konsumen yang diperkirakan tidak bisa bersatu. Tetapi hal ini menjadi angin segar kepada banyak perusahaan untuk bisa menawarkan produk mereka ke seluruh dunia dan menciptakan pasar global itu sendiri. Menguatnya perdagangan internasional karena setiap negara akhirnya menerapkan lowering trade barrier serta perkembangan teknologi, transportasi, dan internet menjadikan Jack Ma, selaku pendiri Alibaba, memanfaatkan internet sebagai sarana penawaran yang menarik dan akhirnya membangun suatu platform jual beli bernama Alibaba. Misi Alibaba adalah membuat bisnis lebih mudah dikembangkan bagi semua orang di era digital. Pendiri Alibaba bercaya bahwa internet dapat menciptakan kemungkinan yang sama bagi usaha kecil untuk berkembang dan bersaing secara lebih efektif dan kuat dalam ekonomi lokal dan global. Tujuan awal Jack Ma adalah membawa bisnis non-Cina ke pasar Cina, memperluas item ke klien di luar batas Cina, dan menciptakan ekosistem e-niaga yang memungkinkan pelanggannya melakukan semua bagian di bisnis online. Lalu dalam strateginya, Alibaba menciptakan konsep vibe global yaitu terdiri dari Global Buy yaitu Alibaba Group menjadi wadah jual beli internasional yang khusus melayani jutaan buyer dan supplier setiap harinya dengan mempermudah individu untuk melakukan bisnis di mana saja dengan cara B2B maupun B2C. Lalu ada Global Sell yaitu Alibaba Group memfasilitasi dan memudahkan seluruh masyarakat bermisnis di mana saja di era digital. Lalu ada Global Pay yaitu Alibaba merilis Alipay sebagai aplikasi pembayaran yang memudahkan konsumen dalam melakukan transfer dengan cepat dan mudah. Lalu ada Global Delivery yaitu Alibaba memfasilitasi pengiriman untuk seluruh penjuru dunia dengan pengiriman secara langsung melalui salah satu layanan pengiriman mereka yaitu China GoGo. Yang terakhir Global Fund yaitu Alibaba menghadirkan Fligi sebagai layanan di sektor travel dan wisata. Tidak hanya itu, Alibaba Group melakukan ekspansi yang dapat dilihat dari kategori global keuangan dan kepemilikan modal melalui deregulisasi pasar modal, mobilitas pasar modal internasional, dan major serta akuisisi. Ekspansi juga salah satu cara untuk meningkatkan kesetiaan kepada konsumen serta memperkenalkan dan mengembangkan fitur pelayanan keumum. Alibaba Group sebagai raksasa e-commerce di Tiongkok dan sekitarnya akhirnya mencoba mengakuisisi beberapa perusahaan, termasuk salah satunya pada 2016, Alibaba Group sepakat untuk membeli saham Lazada Group. Dan tidak hanya itu, Alibaba Group menginvestasikan dana sebanyak 1,1 miliar USD ke Tokopedia hingga menjadikannya sebagai pemegang saham mayoritas di Tokopedia. Kesamaan tujuan antara Alibaba, Tokopedia, dan Lazada dalam membantu UMKM mewujudkan cita-cita usaha kecil untuk terus berkembang dan bersaing dengan negara luar serta meningkatkan skala dan kualitas pelayanan kepada para penggunanya. Sedangkan dalam upaya cyber hegemon, Alibaba Group sengaja dibiarkan bertumbuh dalam sistem pemerintahan Tiongkok dengan tujuan untuk menguasai pasar cyber face internasional dan sekaligus menjadi perusahaan raksasa internet. Alibaba menjadi peluang Tiongkok untuk mempromosikan dan memperluas kekuatan Tiongkok di cyberspace. Tiongkok melarang akses layanan internet dari Amerika Serikat sehingga dibangun Great Firewall yang mendukung Alibaba Group untuk menyediakan layanan pengganti baik untuk akses pencarian, sosial media, hingga e-commerce seperti Toboo, Tmall, dan lain-lainnya. Sedangkan visi pemerintah Tiongkok kepada Alibaba Group ini adalah menjadikannya aktor dalam upaya Tiongkok untuk menjadi cyber hegemon ke berbagai negara dengan bekal pengalaman kesuksesan di dalam negerinya sendiri. Keterkaitan dengan chapter 13 tentang The Strategy of International Business Strategi dalam perusahaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil manajer untuk mencapai tujuan suatu perusahaan yang mana memiliki tujuan utama yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemiliknya dan pemegang sahamnya. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh manajer di perusahaan multinasional yang mana juga dilakukan oleh Alibaba. Strategi tersebut adalah sebagai berikut Strategi diferensiasi Yang kedua koneksi mitra Yang ketiga perlindungan pembeli Yang keempat teknologi seluler Dan yang terakhir adalah pilihan produk yang berskala besar. Masuk pada strategi yang pertama yaitu strategi diferensiasi Strategi ini adalah strategi untuk bertahan di tengah persaingan bisnis dengan tetap berinovasi dan menawarkan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Alibaba berinovasi dalam menghubungkan pembeli dan penjual sementara sebagian besar menghindari hal tersebut. Untuk strategi yang kedua yaitu koneksi mitra Alibaba memiliki banyak sekali jangkauan dalam bermitra dan juga memiliki banyak koneksi produsen, pemasok, dan pelanggan yang tersebar hampir di seluruh dunia. Strategi yang ketiga yaitu perlindungan pembeli Alibaba menekankan perlindungan pembeli yang mana berarti jika pelanggan tidak puas dengan alasan apapun mereka dapat mengajukan permintaan pengembalian dana. Fokus konsumentisme ini juga terbawa pada bagaimana pelanggan berinteraksi secara langsung dengan perusahaan. Konsumentisme ini juga menjunjung tinggi nilai pelanggan memberikan mereka kebebasan dalam memilih berbagai jenis barang di website yang mereka punya. Untuk strategi yang keempat ada teknologi seluler Alibaba juga memanfaatkan teknologi seluler dalam memperluas jangkauan konsumennya Mereka menyediakan media untuk melakukan transaksi jual-beli yang mana dapat diakses melalui perangkat seluler dimanapun dan kapanpun Alibaba juga memanfaatkan e-commerce dan platform seluler Dengan dua hal tersebut Alibaba berhasil meningkatkan penjualannya lebih dari 80% sejak diluncurkannya di Rusia Situs Aliexpress namanya Situs tersebut menjadi situs terpopuler pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Untuk strategi yang terakhir yaitu pilihan produk yang berskala besar Operasi perusahaan pada Alibaba ini dapat dikatakan sebagai rantai nilai yang terdiri dari serangkaian aktivitas penciptaan nilai yang berbeda termasuk produksi, pemasaran, dan penjualan manajemen material penyedia sumber daya manusia, dan lain-lain Sebagai salah satu e-commerce terbesar di dunia Alibaba menjadi pemasok terbaik untuk pembelian produk secara grosir dalam jumlah yang relatif besar Alibaba ini sendiri merupakan bagian dari Alibaba Group yang juga mengendalikan Taubau dan Tmall Keduanya merupakan pasar online Bitsubi yang menyediakan peluang kepada para penyecer untuk mereka jual kembali dengan harga yang lebih murah Ada pun beberapa kelebihan dari Alibaba dibandingkan dengan e-commerce yang lain adalah Yang pertama, mampu memberikan layanan B2B hingga pada situsi di mana e-commerce lain hanya menyediakan B2B saja Yang kedua, menyediakan tempat jual beli hampir untuk produk apapun Selanjutnya, tersedia berbagai jenis pembayaran terkoneksi dengan banyak perusahaan lain karena Alibaba banyak memiliki anak perusahaan Dan yang terakhir, website resmi Alibaba menyediakan berbagai pilihan bahasa Selain beberapa kelebihan di atas, Alibaba juga memiliki sesuatu yang berbeda dari e-commerce yang lain Apa sih hari single days itu? Jadi, hari single days adalah hari di mana dirayakannya sebagai hari jomblo atau single days di dunia Yang diperingati setiap tanggal 11 November 11 November kian meriah usai e-commerce raksasa Cina Yaitu Alibaba Group menghadirkan diskon hingga 50% dan pengiriman gratis ke seluruh wilayah Cina pada 2009 Hal itulah yang menjadi awal makeover Alibaba dalam single day tersebut Single day kemudian menjadi hari jomblo yang dirayakan dengan pesta belanja online di Cina Rekam jejak perputaran uang Alibaba menanjak konsisten dari tahun ke tahun Pada tahun 2015 ditandai dengan dua aspek Yakni pada aspek perdagangan yang mampu menembus angka 14,3 miliar USD Aspek yang kedua yakni pada pergeseran kebiasaan konsumen yang saat itu mayoritas bertransaksi dari platform mobile ketimbang layar desktop Kemudian pada tahun 2016 lalu pencapaian Alibaba pada perayaan tersebut meroket hingga 20 miliar USD Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga yaitu kaitannya dengan chapter 17 Global Production and Supply Chain Management Manajemen rantai pasok atau supply chain management merupakan integrasi dan koordinasi logistik, pembelian, operasi, dan kegiatan saluran pasar dari bahan mentah ke pelanggan akhir Jadi rantai pasok itu merupakan seluruh kegiatan pergerakan produk atau jasa dari pemasok sampai ke pelanggan Sederhananya rantai pasok ini dimulai dari bagaimana kita memperoleh bahan mentah sampai produk tersebut jadi dan sampai ke tangan pelanggan Rantai pasok yang menjadi misi Alibaba ada tiga Yang pertama itu inovatif, kedua terkemuka, dan ketiga fokus pada apa yang bisa dilakukan Fokus pada apa yang bisa dilakukan ini maksudnya adalah Alibaba itu berusaha untuk memaksimalkan sistem yang ada Misalnya dengan teknologi Alibaba terus fokus berinovasi mengembangkan situs dan aplikasi mereka agar bisa memberi penggunanya kemudahan dan kenyamanan Alibaba sangat menghindari penambahan fitur-fitur yang tidak penting Kenapa sih Alibaba bisa berhasil melakukan manajemen rantai pasok mereka? Ada empat alasan kenapa Alibaba berhasil Yang pertama, strategi baru yang berani Kedua, pemahaman mendalam mengenai logistik Ketiga, hubungan saling percaya Dan keempat, memanfaatkan teknologi Yang pertama, strategi baru yang berani Hal ini maksudnya adalah bagaimana Alibaba merupakan salah satu pelopor e-commerce global Yang perannya hanya menjadi perantara antara pedagang dan pembeli Dimana hal tersebut adalah sesuatu yang baru dan berani pada saat pertama kali mereka meluncurkan Alibaba Yang kedua, pemahaman mendalam mengenai logistik ini maksudnya adalah Bagaimana mereka mengerti bahwa urusan logistik seperti pengiriman barang itu bisa menjadi suatu kendala Bagi pedagang maupun pembeli terutama dalam hal biaya Maka dari itu, pada awalnya mereka bermitra dengan perusahaan ekspedisi agar bisa meringankan biaya pengiriman Sekarang, dalam usaha mereka untuk lebih meringankan biaya pengiriman Mereka telah memiliki ekspedisi sendiri yang bernama Shania Ogubo Yang ketiga, hubungan saling percaya Hubungan yang dimaksud ini merujuk kepada hubungan penjual dan pembeli Alibaba mengutamakan kepuasan pembeli Mereka menyediakan fitur dimana pembeli bisa meminta penjual untuk melakukan cek ulang atas produk yang telah mereka bayar Sebelum barang tersebut dikirimkan ke pembeli Hal inilah yang nantinya akan menumbuhkan rasa saling percaya Yang keempat, memanfaatkan teknologi Seperti yang kita tahu, Alibaba ini merupakan bisnis yang fokusnya ke teknologi Mereka memanfaatkan situs e-commerce dan aplikasi yang berarti mereka memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman Nah, Alibaba yakin, jika mereka takut untuk beroperasi secara berbeda Maka operasi manajemen rantai pasok mereka justru nantinya bisa menjadi pengganggu dalam memperoleh keberhasilan Rantai pasok yang dilakukan Alibaba fokus pada strategi diferensiasi Strategi diferensiasi yang dilakukan Alibaba yaitu Alibaba berperan hanya sebagai perantara Berbeda dengan Amazon yang selain berperan sebagai perantara, mereka juga memiliki produk sendiri Alibaba menghubungkan penjual dan pembeli dengan menghindari kebutuhan untuk memiliki gudang Yang memerlukan biaya besar karena barang yang dijual di Alibaba bisa langsung penjual serahkan ke kurir untuk langsung dikirimkan ke pembeli Proses rantai pasok Alibaba Alibaba ini fokus pada perlindungan pembeli Dimana perlindungan pembeli merupakan masalah yang penting di era jual-beli online yang sekarang penuh dengan penjual curang Ketika seorang pelanggan di Alibaba membayar barang atau jasa, dana tersebut akan disalurkan ke rekening escrow Alibaba Saat barang telah sampai ke pembeli dan pembeli tersebut mengkonfirmasi kepuasan pembeli Maka Alibaba lalu akan meneruskan pembayaran yang tadinya ada di rekening escrow mereka untuk diterima oleh penjual Hal inilah yang sangat mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya penipuan di situs Alibaba Nah, sampai situ aja pembahasan mengenai kasus Alibaba and Global Supply Chain Terima kasih sudah menonton sampai akhir